Ilmu Pelet, Pengasihan, dan Manfaatnya Pelet, Pemikat, atau Mantra Cinta Merupakan jenis ilmu gaib yang berfungsi untuk memengaruhi alam bawah sadar seseorang agar jatuh cinta kepada orang yang mengirim pelet tersebut. Istilah, pelet, biasanya digunakan secara khusus untuk merujuk pada ilmu atau praktik mantra cinta di daerah Jawa atau di Indonesia pada umumnya. Di berbagai budaya sepanjang sejarah manusia, sebenarnya telah ditemukan beragam bentuk praktik mantra cinta. Meskipun memiliki nama berbeda, tetapi tujuannya sama. Yaitu untuk menanamkan rasa cinta di hati sasarannya. Tradisi mistik dan spiritual merupakan konsep universal, meskipun ditempuh dengan metode-metode yang berbeda. Setiap masyarakat yang meyakini adanya kekuatan gaib, pastilah mereka mengenal berbagai ilmu spiritual, termasuk ilmu yang fungsinya untuk percintaan seperti ilmu pelet. Jika kalian suka dengan channel ini, silahkan subscribe dan tekan tombol loncengnya. Lanjut ya guys. Apa gunanya pelet itu? Jawabnya adalah mantra cinta jenis ilmu gaib yang berfungsi untuk memengaruhi alam bawah sadar seseorang, agar jatuh cinta kepada orang yang mengirim pelet tersebut. Dalam perjalanannya di dunia modern, ilmu pelet juga digunakan untuk dalam urusan pekerjaan. Contohnya cari kerja, berdagang, ataupun dalam urusan kenaikan pangkat dalam sebuah instansi pemerintahan. Jadi intinya ilmu pelet bisa digunakan dalam segala urusan, tergantung yang mempunyai mantra-nya, mau digunakan untuk apa. Adapun pengasihan adalah salah satu cabang ilmu gaib atau pelet yang berfokus pada masalah percintaan. Percintaan dalam hal ini dapat berupa murni percintaan atau hanya masalah seks. Pengasihan dapat ditempuh dengan banyak cara, mulai dari mantra tertulis, boneka, pantangan, ajian, jimat, ramuan hingga penyelenggaraan upacara tertentu. Jenis ilmu pelet 1. Pengasihan Jolo Sutro Pengasihan Jolo Sutro adalah salah satu ilmu pelet yang berupa mantra Jawa, yang tidak menggunakan sarana boneka atau lainnya. Mantra ini murni hanya berupa bacaan bahasa Jawa yang diamalkan dengan sarana puasa atau bahasa Jawanya, ngelakoni. Pengasihan Jolo Sutro umumnya dimiliki oleh orang Jawa yang mempunyai pekerjaan berdagang. Dan ilmu Jolo Sutro sendiri tidak begitu dikenal seperti jaran goyang dan semar mesem. 2. Pengasihan Jaran Goyang Jaran goyang adalah salah satu bagian dari sastralisan yang berupa mantra. Mantra berjenis pengasihan ini berkembang di masyarakat suku Osing di Banyuwangi, Jawa Timur. Tidak hanya berkembang di Jawa Timur, mantra ini juga terdapat di Jawa Barat. Mantra ini erat kaitannya dengan ilmu gaib, metafisik, dan dunia paranormal. 3. Pengasihan Semar Mesem Semar Mesem atau Semar Tersenyum adalah nama ajian bahasa Jawa. Dan di masyarakat Jawa, yang dikenal sebagai salah satu ilmu pelet. Meskipun sesungguhnya bisa digunakan untuk banyak keperluan, Semar Mesem lebih identik dengan permasalahan asmara atau pengasihan untuk mendapatkan cinta. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!